Halo ada di Bina Iman Remaja, kita berjumpa lagi di Bina Iman Remaja at home bersama kakak Tere. Walaupun kita berjumpa hanya lewat online, tapi semangat adik-adik harus selalu ada ya. Belajar dari rumah, bermain dengan teman melalui internet, wah sekarang pasti sudah lebih pandai dalam dunia digital dong ya. Walaupun dunia digital atau internet itu luas, tetapi tetap harus berbagi waktu dengan keluarga loh. Berdoa bersama keluarga juga. Yuk sekarang kita bernyanyi dulu. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. 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 Pastilah kau akan berubah. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggallah di dalamnya. 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 Yang keempat ini Dalam pertemuan kali ini kami bersama-sama Akan memahami dan belajar untuk Memanfaatkan dunia di kita Sebagai salah satu alat menjalin persaudaraan Terhadap sesama kami Hajalah bersama kami saat ini Agar sebetah yang kami mendengar pada hari ini Dapat berubah dalam diri kami masing-masing Semoga kami semakin Mampu memaknai persaudaraan Dan penduduk kami Dalam segala keterbatasan Kami saat ini Nabi Yesus Kristus Tuhan antara kami yang hidup Dan berkuasa bersama di Tika dan Kudus Kini dan sepanjang masa Amin Minggu ini kita akan membahas Tentang persaudaraan Dalam dunia digital Seperti yang tadi Sudah disampaikan oleh Kakak Tere Kalau sekarang ini adik-adik Pasti sudah kenal dengan yang namanya Smartphone Dan dunia internet Karena selama pandemi ini Kan semua kita lakukan secara daring Atau online Misalnya sekolah online Ibadah online Dan bermain dengan teman Juga online Nah Apakah kalian tahu Kalau kita mempunyai Beato baru Yang hobinya sama dengan adik-adik semua Yaitu Bermain internet Namanya Carlo Akutis Nah Beato Carlo Akutis ini Masih muda loh Dia meninggal pada tahun 2006 Di usianya yang masih belia Yaitu 15 tahun Semasa hidupnya Dia suka sekali bermain internet Dan menggunakan internet Untuk memuliakan nama Tuhan Nah Adik-adik kita juga harus mengikuti Jejak Beato Carlo Akutis Dengan menggunakan internet Demi kebaikan diri Orang lain Dan juga Tuhan Sebelum kita mulai sharingnya Kakak mau bacain Injil Yohanes yang bagus nih Sabda Tuhan dari Injil Yohanes Tuhan yang tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang Dari campakan ke dalam api Lalu dibakar Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semua itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sejauh mana aku menggunakan media sosial Seturut nilai-nilai Injil Seperti mewartakan kegembiraan Persaudaraan Kejujuran Kebenaran Kebaikan Kasih dan pengampunan Selalu ingat ulang tahun teman Mengucapkan happy birthday Melalui online Belajar dengan sungguh-sungguh Walaupun secara online dari rumah Sejauh mana aku sudah mengoptimalkan internet Untuk menjalin persekutuan dalam iman Seperti dengan berdoa bersama Secara daring atau kegiatan pendalaman iman Ikut pendalaman iman bersama mama Papa dari rumah Sebutkan salah satu pengalamanmu yang menarik Saat menggunakan media sosial Atau aplikasi pertemuan daring Yang membuat kamu tergerak Untuk melakukan sesuatu bagi sesama Dari media sosial Banyak orang mengunggah kegiatan Menolong orang yang membutuhkan Mereka sangat bahagia bisa menolong sesama Walaupun terkadang mereka tidak mengenal orang tersebut Hal ini membuat saya juga ingin melakukan sesuatu Dan menolong orang yang membutuhkan bantuan Apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online Untuk menolong sesama Khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi COVID secara ekonomi Mengumpulkan barang-barang yang masih layak Pakai dan diberikan untuk teman-teman yang membutuhkan Yuk mulai sekarang Kita harus mau dan bisa mewartakan Kasih Allah yang begitu besar Melalui digital ya Sekarang Mari kita berdoa penutup Demi nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Tuhan Yesus sahabat seperjalanan kami Terima kasih atas penyertaanmu Sepanjang pertemuan kami kali ini Kami bersyukur Telah dipilih untuk menjadi ranting-rantingmu Kami mohon Bantulah kami Agar kami dapat memanfaatkan dunia digital Sebagai alat untuk membangun persaudaraan Dan menampakkan kasih kepada sesama Sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rokudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Demi nama Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Nah adik-adik Sekian dulu dari pertemuan kita Bina iman remaja at home ya Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Tetap semangat Terus mewartakan kasih Allah Jaga kesehatan Dan Tuhan Yesus selalu memberikan berkat untuk kita semua Amin